Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut aksi terorisme di Makassar, Sulawesi Selatan dan di Bekasi, Jawa Barat tidak berkaitan dengan agama. Wapres mengajak semua tokoh agama menyadarkan pemeluk agama untuk mengutuk aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar pada minggu 28 Maret 2021. Wapres menyebut saat ini masih ada sel-sel radikalisme di tengah masyarakat Indonesia. Meski demikian, Wapres meminta semua umat beragama di Indonesia tidak perlu takut akan terorisme. Terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada agama yang memberikan toleransi terjadinya terorisme kekerasan. Apalagi sampai membunuh orang lain, bahkan membunuh dirinya sendiri, itu tidak ada hubungan. Karena itu, itu seluruh tokoh agama mengutuk perbuatan itu. Karena itu, upaya-upaya pemerintah ini akan terus dilakukan. Karena ternyata masih ada, sel-sel itu masih ada. Kadang-kadang dia tidak muncul, tapi satu ketika tiba-tiba muncul. Karena itu masyarakat harus waspada terus, masyarakat harus ikut membantu tokoh agama juga ke masyarakat, bekerjasama dengan aparat keamanan untuk disamping memberikan pemahaman juga, melakukan pengawasan dan pencegahan. Kemudian terjadinya tindak.